hai oke ketemu lagi dengan channel cerita serial nah kali ini kita akan mengerjakan soal ini pertanyaannya adalah apakah reaksi berikut tergolong reaksi auto redox atau bukan gitu ya nah kalau bukan kenapa nah kalau iya kenapa langkah pertama kita cari dulu biloksnya ya CL2 itu karena dia termasuk unsur bebas terdiri dari sendi terdiri dari satu atom itu kita langsung aja nol oke nah untuk CL min sebenarnya CL min dia satu atom juga tapi dia ada muatannya nih ya jadi jangan salah bedain ya jadi disini muatannya ya jadi biloksnya sesuai dengan muatan min satu oke nah terus ini dulu daya Oh hamin Oh hamin berarti onya itu min 2 nah min 2 supaya dia jadi gini kalau kita tulis ya min 2 kan onya ya ini koefisien kagak ikut-ikutan ya min 2 ditambah H sama dengan min 1 sebenarnya sini dikelihatan ya hanya kalau dihitung berapa plus 1 ya kan min 1 tambah 2 ini jadi plus satu ya untuk sih hanya CL min ya CL min nah gimana CL min siapa yang kita utamain ini onya nih yang min 2-nya min 2 berarti kita cari si CL nya karena CL belum tentu ya eh berarti gimana CL ditambah min 2 ya kan supaya hasilnya min 1 jadi nilai CL nya min 1 ditambahin dua hasilnya satu jadi disini plus satu oke untuk H2O berarti disini hanya plus satu O nya min 2 nah kita udah dapet ya setelah kita dapet kita cek adakah yang berubah ternyata CL2 itu dari 0 menjadi min 1 dia mengalami reduksi penurunan terus si mana lagi nih ya yang kita lihat ya Nah ternyata CL nya juga dia mengalami kenaikan ya di sini ya berarti dia mengalami oksidasi juga nah kalau misalnya ya oke di sini dia-dia juga dia-dia juga maksudnya gini ternyata si CL-CL juga nih yang mengalami reduksi iya oksidasi iya dia-dia juga berarti itu termasuk autoredox gitu ya jadi apakah reaksi berikut tenggolong reaksi autoredox iya karena ada unsur dimana CL2 nya itu mengalami reduksi dan oksidasi jadi sama ya yang mengalami reduksi dan oksidasi se-unsurnya sama itu baru disebut autoredox Oke begitu penjelasannya ya kalau ada yang kurang di apakah ada yang kurang ngerti atau ada ingin kritik atau salah silahkan komen aja di bawah dan supaya nggak lupa channel ini jangan lupa untuk di subscribe di akhir video juga ada soal-soal lain yang bisa kita pelajari selamat menikmati